Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak kanikanti yang berada di rumah Karena masih setia atau tanggup depan TV Untuk menyaksikan kami di Bekabal Jambi edisi Minggu 14 Juli 2024 Nah Rehan Sebelum kita nak nyampaikan berita keganti-ganti kita di rumah Saya nak pantun dulu Lalu juga Kaget Dari leir nak ke ulu Dari ulu Nak ke Serambi Nyai Datuk jangan ambil basuhan dulu Mending nonton kita kalau ada Bekabal Jambi Nah elok ni pantun kau Nah senang ni lah kita ni Bisa kembali di hadapan para kantik-kantis Nah kita ni terutama dalam suasana Apa tu? Back to school Kalau katu anak muda Apa tu? Balik ke sekolah Oh Adik-adik kita kau Yang dari SMP masuk SMA Yang dari SMA kau nak masuk kuliah Macam lah Macam adik saya ni Bersibuk dia nak masuk kuliah ni Kata nak PKK kan Nak buat tipapan gugusnya lah Nak minta kawan ni pula cari jajan Nah ini pula kata ni minta cari peletsu-peletsu Apa peletsu tu lah? Tak tahu saya kan Itu kayaknya buat cewek lah ya Suruh adik tu minyam sama mak Bila Agak beda ukuran ku Kaki mak mak tu besar pula Di rumah Adik saya kau juga masuk sekolah juga Dia saking excited itu ya Kalau kata orang kini kau Sebulan yang lalu lah Nyiap ialah Baju-baju itu Dari jauh hari kau lah berbelanja Bagus sikit gitu sebenarnya Datang adik saya sekarang baru minta cari dia Kita lah sibuk Ngerus berkabar Dia minta kawan Itu nama Nah kita lanjutlah dah Ayo ada berita apa Baik kita lari kau Nah tim redaksi kau telah menyiapkan Sejumlah informasi penting dan menarik Di antara kau Bahwa seluruh kerinci awasi pelaksanaan coklit di daerah rawan Nah selanjutnya status siaga darurat Moro Jambi berlaku Hingga November 2024 Nah dan juga delapan lokasi tempat penyalahgunaan narkoba Diratokan polisi Macam mana berita selengkapnya dengan saya Ramatul Uzma Dan saya Rehan Ikola Bekabar Jambi selengkapnya Mengawali berita kita pada Siong Iko Kadekanti Gubernur Al-Haris mengunjungi kediaman asniati Pensiunan guru TK Negeri Tigo Sungai Bertam Yang diminta balikin duit 75 juta rupiah kepada negara Al-Haris menjamin penyelesaian polemik pengembalian gaji asniati Gubernur Jambi Al-Haris mengunjungi kediaman asniati di desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Moro Jambi Asniatiko merupakan pensiunan guru TK Negeri Tigo Sungai Bertam Kecamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi Yang diminta mengembalikan uang 75 juta rupiah kepada negara Asniati diminta mengembalikan uang tersebut Karena masih bekerja dan mendapat gaji hingga usia 60 tahun Padahal seharusku pensiun di usia 58 tahun Al-Haris yang tak mau melihat polemik tersebut terus terjadi Menjamin penyelesaian persoalan Iko Al-Haris mengatakan Kalau nantinya secara administrasi asniati tetap diharuskan mengembalikan uang kelebihan gajinya Dirinya yang akan mencarikan uang pengganti Munculnya persoalan Ko dinilai Karena adanya kesalahan pada peralihan dari sistem manual ke aplikasi digital Atau yang dikenal dengan sistem informasi manajemen kepegawaian Kalau bentuh misalnya pemerintah Menor 여러분들 Jambi Ke PKP BKP Kalau tidak ada yang bisa minta ibu up dinil kebalikan uangnya Nah sekarang tidak pas juga Karena beliau mengajar Dia mengambil Itu hak yang diterima oleh beliau Nah ini nanti akan saya luruskan Karena gubernur itu pembina pegawai Provinsi Jambi Saya akan meluruskan ini Untuk menghindari hal serupo, Al-Harith minta bupati dan wali kota untuk memberikan jaminan pelayanan yang baik bagi seluruh pensiunan guru yang telah berjaso membangun generasi bangso. Rendi Atta, TVI Jambi melaporkan. Masih berkaitan dengan berita sebelumnya, ganti-ganti pemerintah Kabupaten Mawarro Jambi mengusulkan revisi SK Pensiunan Guru Aisniyati menjadi fungsional. Pemerintah Kabupaten Mawarro Jambi berharap usulan perubahan SK Aisniyati diterima BKN, sehingga Aisniyati tidak perlu balikin kelebihan gaji dan tunjangan selama dua tahun. Pejabat Bupati Raden Najmi berespon, ada seorang pensiunan guru TK Negeri Tigo di Desa Sungai Bautam, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Mawarro Jambi yang harus mengembalikan duit negara senilai 75 juta rupiah karena kelebihan bayar uang gaji berserta tunjangan selama dua tahun. Raden Najmi juga mengatakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut OPD terkait di lingkup Pemkap Mawarro Jambi laba koordinasi dengan BKN Regional Palembang. Dalam koordinasi tersebut, Pemkap Mawarro Jambi mengusulkan perubahan surat keputusan Pensiunan Guru Aisniyati menjadi fungsional kepada BKN Pusat. Raden Najmi berharap usulan Pemkap Mawarro Jambi dapat diterima oleh BKN sehingga Asniyati tidak diwajibkan untuk membayar duit kelebihan gaji dan tunjangan. Bisa diperbaiki data itu, bisa diperbaiki, tapi belum waktu, soalnya secepatnya, ya, secepatnya, jadi perubahan dari fungsional umum itu ke fungsional guru. Dan data-data pendukungnya sudah kita sampaikan. Raden Najmi menegaskan apabila usulan Pemkap Mawarro Jambi tidak diterima oleh BKN Pusat, maka diri siap menanggung dan mengembalikan duit kelebihan gaji Asniyati kepada negara. Azam Afnan, TVR Jambi melaporkan. Dinas Pendidikan Kota Jambi keluarkan larangan jual-beli seragam dari sekolah. Calon orang tua siswa diperbolehkan membeli seragam sekolah di pasar dan disesuaikan dengan warna di sekolah. Tahun ajaran baru 2024, Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan surat edaran nomor 02-2034-2024 terkait pembelian seragam sekolah. Dalam surat edaran tersebut, sekolah dilarang menjual-beli seragam di sekolah. Hal tersebut juga sesuai dengan aturan Permendikbud nomor 17 tentang pendidikan, bahwa sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap uang tua siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk menjual buku dan seragam sekolah secara kolektif. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi, Sugiono mengatakan, Orang tua siswa diperbolehkan membeli seragam sekolah kau dimanapun. Tapi Iko harus disesuaikan dengan warna baju yang sesuai dengan aturan sekolah. Kalau masih ditemukan sekolah menjual seragam sekolah, Dinas Pendidikan Kota Jambi akan menyiapkan sanksi sesuai dengan Permendikbud. Hal Iko bertujuan untuk menjago nilai-nilai pendidikan yang berkualitas. Diharapkan seluruh sekolah kau dapat menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, sampai tidak ada lagi pungli yang terjadi di sekolah. Joko TV Rijambi melaporkan. Di Los. Lehan tahu gak Los kau dimana? Tak tahu saya, udah pernah pergi ke Los. Los kau di pasar, di dalam pasar tengah ada Los, nyempil-nyempil. Lengkap gak di sana, seragam, sepatu kau nyari. Lengkap, banyak bulan belum. Sampai ketali pinggang ada juga gak? Iya, iya. Rameh gak di sana? Soalnya kan kato nak masuk gak lo, kan semua sekolah ini nak masuk. Rameh lah di sana. Rameh, nyai-nyai, mak-maknya lah ada di situ. Oh, gitu. Apa, Raja nak di sana? Tidak, ada adik-adik lah habis gak lo. Kira, enak beli seragam juga. Iya, kami berdua beranak tuh lah. Oh, itu tuh. Iya, udah pada lulus, saya siap agar lo lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kok, iku jelang masuk ajaran baru, toko penjualan kelengkapan alat sekolah di kota Bangko, Kabupaten merangin iku mengalami peningkatan pengunjung. Jelang masuk tahun ajaran baru, toko buku peralatan sekolah di kota Bangko, Kabupaten merangin rameh dikunjungi pembeli. Pembeli yang didominasi orang tua iku sibuk berpelanjo kebutuhan kelengkapan alat sekolah aneh seperti buku, alat tulis, dan pelengkapan pelajar lainnya. Macam di toko alat tulis di simpang Bangko Tinggi menjadi tempat yang selalu rameh didatangi wargo. Ratusan pengunjung dari berbagai wilayah di daerah merangin memburu potongan hargo untuk pelengkapan sekolah. Tidak cuma pembeli dari merangin, bahkan banyak juga konsumen dari daerah luar merangin seperti Kabupaten Soekalangun dan Bungo yang wilayah tempat tinggal mereka di perbatasan dan lebih dekat berpelanjo ke kota Bangko. Kalau dibandingkan hari-hari biasa itu jauh meningkatkan. Kalau hari-hari biasa palingan 100 sampai 300 orang yang masuk. Tapi kalau semenjak bazar kita palingan 100 sampai 1000 misalnya. Buku tulis merupakan perlengkapan sekolah yang paling banyak dicari dibanding barang lainnya. Hargo buku tulis dijual beragam mulai dari Rp36.000 hingga Rp48.000. Ramadan Cerebi Terasa, TV Jambi, melaporkan. Kita beralih pula kadikanti. Pemerintah berencana bakal membayarkan ganti rugi atas tanah yang ditempati sekolah SD negeri 212 kota Jambi. Namun pembayaranku tidak dilakukan sesuai dengan putusan mahkamah agung karena adue tanah milik Pertamina. Pemerintah secepatnya membayarkan ganti rugi tanah yang kini ditempati oleh sekolah dasar negeri 212 kota Jambi. Pembayaranku akan secepatnya dilakukan terhadap Hermanto selaku pemilik tanah. Dari luasnya tanah sekitar 3.500 meter persegi, pemerintah kota Jambi hanya akan membayarkan sekitar 2.500 meter persegi. Haliko setelah dilakukan proses ukur ulang bersama pihak Badan Pertahanan Nasional Jambi beberapa waktu lalu. Ketua Satgas Polemik SD negeri 212 kota Jambi, Fahmi mengatakan, ganti rugi tidak dibayarkan sesuai dengan putusan mahkamah agung. Karena ada sebagian tanah di sekolah tersebut milik Pertamina Jambi, sehingga sebagian tanah tersebut tidak bisa dibayarkan. Iya, di ukur ulang sudah, oh sudah di ukur ulang kan sudah, hanya tahu bahwa tidak sepenuhnya sertifikat yang digugat itu ditempati SD. Jadi kan sebagian masih bagian yang belum ada sertifikat. Diharapkan proses ganti rugi ko dapat diselesaikan dalam waktu dekat, sehingganya gedung sekolah dapat kembali digunakan untuk proses belajar-mengajar. Joko TVI Jambi melaporkan. Ganti-ganti jangan beranjak dulu, karena kami masih akan balik dengan sejumlah pemasi penting dan menarik lainnya. Diantaranya, bawah seluka rinci awasi pelaksanaan coklit di daerah rawan. Tetaplah bersama kami. Terima kasih ganti-ganti masih bersama kami dalam Bekabal Jambi. Ganti-ganti guna menyukseskan pendataan wargo agar bisa menggunakan hak pilihnya di Pilkada 2024, petugas pemutakhiran data pemilih atau pantaleh pantang menyerah, meski Iko harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan medan jalan yang sulit. Perjalanan 8 km dari pusat desa menuju pemukingan 20 kepala keluarga di area perkubunan Kungkai Seberang tetap dilakukan pantarli dengan penuh tanggungjawab. Pantarli harus kerja ekstra dan berhati-hati menempuh jalan sempit, berlumpur, semak dan sepi, tidak jarang dalam melaksanakan tugasnya. Petugas harus menerobos jalan pemukitan dan juga lembah dan balik hingga larut malam. Hal Iko dilakukan sebagai wujud rasa syukur karena diamanakan menjadi petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih di TPS satu desa Kungkai, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin. Mereka tetap semangat melaksanakan pemutakhiran data pemilih berbasis keluarga, dengan diawasi pengawas pemilu kelurahan desa atau PKD, ditampingi penitia pemungutan suara atau PPS dan penitia pemilihan kecamatan atau PPK, pantarlih mendatangi satu persatu rumah wargo dengan jumlah 40 orang pemilih. Untuk mencocokkan data pemilih, serta mencoret pemilih jika tidak memenuhi syarat, dalam pendataan petugas membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Kami tadi melihat ada beberapa kandala yang dialami oleh pantarlih, ada warga yang tidak bisa ditemui, karena ada yang keluar kota dan pulangnya sekitar seminggu atau dua minggu lagi. Ini juga jadi kandala untuk dalam pendataan. Ramadan Codibita Kasa, TVR Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Kerinci terus mengawasi pelaksanaan tahapan coklit oleh pantarli, Pilkada Serentak 2024 ICO. Hal ICO dilakukan untuk memastikan wargo yang punya hak pilih terdaftar ke dalam DPT. Bawaslu Kabupaten Kerinci terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan coklit yang dilakukan oleh pantarlih sejak 24 Juni 2024. ICO bertujuan agar pelaksanaan coklit berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang ada. Komisioner Bawaslu Kabupaten Kerinci, Doni Arya, mengatakan, Tahapan coklit merupakan tahapan yang penting jelang penetapan daftar pemilih tetap. Mako dari itu pihaknya akan terus melakukan pengawasan guna memastikan wargo yang memiliki hak pilih terdaftar di dalam daftar pemilih tetap DPT. Pantarli diminta untuk bekerja secara teliti dan tetap berkolaborasi dengan pengawas dalam pelaksanaan coklit. Seperti di desa hasil pemekaran, di mana ditemukan wargo yang berdomisili tidak sesuai dengan alamat KTP. Seperti wargo berdomisili di desa hasil pemekaran namun masih ber-KTP desa sebelumnya. Doni juga meminta kepada pengawas desa kelurahan untuk melakukan pengawasan secara melekat dan cermat pada setiap tahapan coklit yang dilakukan oleh pantarlih. Doni mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika pada pelaksanaan coklit tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Ilwan, TVR Jambi melaporkan. Proses dan progres pencocokan dan penelitian coklit, data pemilih di wilayah Kabupaten Saharul Angun lah yang mencapai 99,9 persen. Jumlah ikut tersebar di 149 desa dan 9 kelurahan. Realisasi pencocokan dan penelitian atau coklit memasuki pekan kedua. Di Kabupaten Saharul Angun, proses dan progres coklit lah mencapai 99,9 persen. Jumlah itu tersebar di 149 desa dan 9 kelurahan serta 541 tempat pemungutan suara TPS. Komisioner KPU Saharul Angun, DPC Pencanuan Data dan Informasi Edi Zamra mengatakan pelaksanaan tahapan coklit daftar pemilih melibatkan 827 petugas pantarlih dengan sasaran 212,806 orang. Proses coklit merupakan langkah penting untuk memastikan validasi dan akurasi data pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap pilkada serentak tahun 2024. Data yang turun waktu pas coklit itu sebanyak 212,806. Seksara hari ini, udah 11 hari kerja, kita udah progres di 148,943. Edi Zamra menambahkan, proses coklit bakal terus dilakukan hingga 24 Juli mendatang. Petugas pantarlih diimbau untuk berhati-hati dalam proses coklit di lapangan. Edi Kusnadi, TCR Jami melaporkan. Kali-kanti jumlah TPS di lokasi khusus di Lapas, Morosabak pada pilkada serentak itu cuma sekok TPS. Hal itu karena ada peraturan sekok TPS maksimal 600. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memetakkan satu tempat pemurutan suaro TPS lokasi khusus pada pilkada serentak 27 November 2024. TPS tersebut berada di dalam lapas narkotika kelas 2B, Morosabak. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Juni Yanto, mengatakan, Jumlah TPS lokasi khusus pada pilkada serentak 2024 berkurang dibanding pemilu 2024. Dari semulonya, 2 TPS menjadi 1 TPS. Pengurangan kok terjadi karena adanya pemadatan jumlah pemilih di setiap TPS. Jika pada pemilu lalu, ketentuannya per TPS maksimal 300 pemilih, namun pada pilkada serentak setiap TPS maksimal 600 pemilih. Pemilu 2024 lalu itu 2 TPS, data yang kami terima tidak memungkinkan untuk jadikan 2 TPS. Artinya 1 TPS yang sangat dimungkinkan di loksus atau di LP. Saat kok, proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih oleh Pantarli masih berlangsung dari 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Keliva Pateria, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti, tetaplah bersama Bekabar Jambi, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting lainnya. Di antara puluhan personel kepolisian di Kabupaten Moro Jambi, Siago Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan. Tetaplah bersama kami. Ganti-ganti, terima kasih masih bersama kami dalam Bekabar Jambi. Apa dia? Sebelum kita memberi berita ke kantor-kantor kita, saya ingin bertanya dulu ke Raihanku. Tak apa, bertanya apa, Mak? Raihanku merokok apa tidak? Oh tidak, saya tidak merokok. Anak baik ya? Ya, anak baiklah. Tahu tidak, merokok itu salah seorang penyebab kebakaran hutan. Oh iya? Iya. Oh pantaslah. Kenapa itu? Kemarin itu dengar-dengar dari kawan itu, memang bisa. Rokok ini kan kalau orang selesai ini, tidak mati kadang. Belum mati apinya itu yang dibuangnya sembarangan pula. Nah inilah bisa jadi penyebab katanya dari api sekecik kau. Kebetulan buangnya itu dekat hutan, nah itulah yang bisa menyebabkan kebakaran hutan katanya. Patalnya rupa ya? Iya, bisa patal dari sekecik kau itu. Kagetlah, saya ingatkan ke datuk saya kau, dia merokok juga datuk itu, berlepas-lepas merokok. Oh, berpuluh-puluh lah asapnya kau. Nah itulah mako dari kau, ganti-ganti. Kabupaten Tanjung Jabung Timur masuk status siago kebakaran hutan dan lahan. Sejumlah mesin pemadamlah digesel ke posko yang disiagokan. Untuk mengawasi kahutlah, BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bakal membangun posko kemandu kahutlah di lima lokasi. Posko pertama bertempat di Kecamatan Menahara Ulu, kedua Dendang, ketiga Bobak, keempat Sadu dan terakhir posko Induk bertempat di kantor BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada di Kecamatan Morosabak Barat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinius mengatakan posko ikut dipangun menyusul penetapan status siago bencana kahutlah yang ditetapkan Bupati Tanjung Jabung Timur selama 90 hari atau 3 bulan ke depan. Status siago kahutlah dimulai pada 1 Juli hingga 30 September mendatang. Upaya antisipasi dan penanganan kahutlah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab pasyarakat dan perusahaan perkebunan. Kelifa Patria TVR Jambi melaporkan. Masih terkait kahutlah kadikanti, bencana tahunan seperti kahutlah ikut menjadi ancaman serius bagi Pemkap Moro Jambi pada musim kemarau. Agar tidak terjadi kebakaran yang meluas, Pemkap memperlakukan status siago darurat kahutlah hingga November mendatang. Kebupaten Moro Jambi Kiniko berada pada status siago darurat kebakaran hutan dan lahan tahun 2024. Ditetapkannya status siago darurat dari siago dinilai dapat memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran yang semakin terarah dan efektif. Masa beraku status quo terhitung bulan Juni lalu hingga November mendatang. PLT Kalaksa BPBD Ahmad Ridwan mengatakan. Dengan peningkatan status banyak pihak yang terlibat dalam tim Satgas. Mulai dari TNI, OLRI, Manggala Agni, dan BPBD yang tetap di bawah satu komando. Ridwan menegaskan. Kalau kondisi kebakaran yang semakin meluas, status bencana kebakaranku akan ditingkatkan menjadi tanggap darurat kahutlah. Kebakaran yang meningkat, kita akan meningkatkan status. Itu jadi tanggap darurat. Tanggap darurat itu kita satu bulan. Dan satu bulan dapat diperpanjang satu bulan berikutnya gitu. Melakukan patroli. Patroli artinya mobil untuk keliling. Sementara dari sebelas kecamatan, terdapat tiga kecamatan yang menjadi fokus tim Satgas dalam langkah pencegahan. Ikul kecamatan Kumpeh, Kumpehulu, dan kecamatan Taman Rajo. Tiga kecamatan Iko dinilai rawan tebakar dan sulit dipadamkan kalau terjadi kebakaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Guno mengantisipasi ancaman dan potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah yang rawan tebakar. Polres Moro Jambi juga mengerahkan puluhan personil polsek untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutlah. Menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, tidak cuma menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun bencana tahunan Iko juga menjadi tugas bagi pihak kepolisian, terutama jajaran Polres hingga di tingkat polsek yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Moro Jambi. Waka Polres Moro Jambi Kompol Andi Musaha mengatakan, masing-masing Polres menyiagokan sekitar 50 personil, semua jajaran polsek siap turun ke lokasi, baik untuk pemadaman hingga penyelidikan penyebab kebakaran. Namun Kompol Andi Musaha berharap jajaran polsek hingga babin kaptifnas dapat melakukan pencegahan dengan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak buruk dan sanksi bagi yang sengaja membakar hutan dan lahan. Terhadap perusahaan masyarakat, jangan membuka lahan dengan cara membakar. Ini sudah memasuk kemarau, tetap kita antisipasi bersama-sama. Yang pasti kami siap mendukung pemerintah daerah, musim energis untuk siaga menjaga hutan lainnya. Sebelumnya BPBD Moro Jambi lah mengeluarkan peringatan kecamatan yang awan terjadi ke hutan pada musim kemarau. Di antara kecamatan Jaluko, Tamar Narajo, Sungai Gelam, Morosebo, kemudian kecamatan Sekernan, Kumpi Ulu dan kecamatan Kumpi. Azam Afnan, TVR Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kadik-kadik, sampah di kota Jambi masih menjadi persoalan yang lumtuntas. Salah sekolah di kawasan kecamatan Alambarajo. Sampah yang menumpuk Iko mengganggu masyarakat dan mengeluarkan mamuidat sedap. Hingga saatko sampah di kota Jambi masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Salah sekolahnya di kawasan Pinang Merah dan Penerangan, serta di Simpang Rimbo, kecamatan Alambarajo. Di setiap lahan kosong di kawasan Niko terjadi penumpukan sampah, sehingga menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu pemandangan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelusuran, memang di sepanjang jalan tersebut minim dengan tempat pembuangan sampah, sehingga masyarakat membuang sampah sembarangan. Selainko, penumpukan sampahko terjadi lantaran kurangnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan keterangan warga, penumpukan sampah di lokasi Ko terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Meski petugas kebersihan selalu ngangkut sampah, namun Ko terus terjadi penumpukan karena banyak masyarakat yang buang sampah di kawasan tersebut. Warga berharap, selain kesadaran masyarakat tumbuh, mereka juga berharap agar tersedia tempat pembuangan sampah, sehingga tidak mengganggu kesehatan masyarakat lainnya ditimbulkan dari sampah tersebut. Sementara, pemerintah selalu koordinasi dengan masyarakat, khususnya Ketua RT agar dapat menangkap pelaku yang membuang sampah sembarangan. Sehingga dapat dikenalkan sanksi sesuai dengan perda 05 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah, 5 juta hingga 50 juta rupiah. Yogi Ramadhani, TVR Jambi melaporkan. Berahli ke Muarro Jambi, ganti-ganti Dinas Lingkungan Hidup Muarro Jambi saat ko masih menunggu hasil laboratorium. Dugaan tercemanya air sungai di desa Suko Maju. Hasil labor dapat diketahui setelah 14 hari dilakukan pemeriksaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muarro Jambi melakukan pemeriksaan sampel air sungai yang diduga tercuma aktivitas limbah kelapa sawit milik perusahaan di kawasan desa Suko Maju kecamatan Mestang Muarro Jambi. Kadis Lingkungan Hidup Efi Syahrul mengatakan hasil labor bakal disampaikan 14 hari setelah dilakukan pemeriksaan yanglah dilakukan tim. Efi menegaskan pada awal bulan Juni lalu, DLH Muarro Jambi lah memberikan sanksi kepada perusahaan yang mengelola limbah kelapa sawit karena terbukti melanggar ketentuan iaitu kolam penampung limbah jebol dan terbukti mencemari sungai. Sanksi yang diberikan berupa pemasangan pelang dan larangan aktivitas di lokasi, kemudian sanksi pasal pemerintah yang kini tengah berproses administrasi. Pemerintah akan langsung perusahaan untuk memperbaiki kolam tersebut. Apabila ada kerugian terkait kebocoran limbah tersebut terhadap masyarakat, betul-betul malasat terugikan, ini bisa kita lakukan penghitungan kerugian kerusakan atau pecembahan dilakukan oleh perusahaan. Evi Syahrul menegaskan Pemkap lah minta perusahaan pengelola limbah tersebut untuk bayi kolam yang jebol. Jika ada masyarakat yang mengalami kerugian, DLH minta perusahaan untuk dapat mengganti atas kerugian yang dialami masyarakat setempat. Azam Afnan, TVR Jambi melaporkan. Kandekanti target 12% penurunan stunting pemerintah Provinsi Jambi. Informasi selengkapnya setelah jeda yang setelah ikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Kandekanti kerana masih setia tertanggok depan TV untuk menyaksikan berkabar Jambi. Nah kita beralih pula ke berita selanjutnya Kandekanti, kemampuan literasi atau minat baca harus dibodayakan sejak usia dini. Menumbuhkan minat baca anak sejak usia kecil merupakan faktor utama biar anak dapat mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Hari lalu 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Sekaligus bertepatan dengan hari lahirnya Ikatan Pustakawan Indonesia. Yaitu organisasi yang menaungi profesi pustakawan di Indonesia. Peringatanku menjadi momentum untuk mengapresiasi para pustakawan di seluruh Indonesia yang telah mengelola perpustakaan kepada para pemustaka atau peminjam buku. Hari Peringatanku juga dapat mengingatkan kita pentingnya profesi pustakawan di Indonesia. Para pustakawan telah memberikan yang terbaik untuk Indonesia dalam dunia literasi, perpustakaan, dan informasi. Selain kau, peringatan ikat juga menjadi momentum bagi para pustakawan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam mengembangkan perpustakaan di Indonesia. Kemampuan literasi atau minat baca harus dibudayakan sejak usia dini. Menumbuhkan minat baca anak sejak kecil merupakan faktor utama supaya anak dapat mengeksplorasi potensi dan bakat yang dimiliki. Haliko menjadi perhatian bagi pustakawan di perpustakaan Kota Jambi yang menyediakan fasilitas kursus ramah anak dan suasana membaca yang kondusif bagi anak-anak ko. Salah satu inovasi yang dilakukan para pustakawan, Ikola memberikan suasana membaca buku dengan kegiatan yang menarik, yakni layanan membaca buku bergambar bagi pengunjung anak-anak. Dengan adanya perpustakaan ini menurut saya sangat membantu karena saya bisa ke sini untuk mencari buku referensi, saya mencari buku novel atau buku pelajaran yang ingin saya pelajari. Sejauh ini selama saya datang ke sini, buku-bukunya sangat lengkap, referensi yang saya ingin cari bisa saya dapat. Pustakawan berperan penting untuk menjago dan menjamin kenyamanan pembaca maupun pengunjung. Salah satu ko dengan menyediakan fasilitas ruang baca yang lengkap, serta sarana yang memadai. Yogi Ramadhani, TV Ari Jambi melaporkan. Ganti-ganti saya ini penasaran, nak nanya dulu sama Rahma. Apa tuh? Rahma ini pernah ada main ke Palembang? Pernah. Iya, lama gak ke Palembang tuh? Lama benar lah, 9 jam. Nah, 9 jam kan ya. Nah, rasanya tuh baru berapa kali lah saya ini, gak? Karena ke Palembang tuh memang kata orang, ke Palembang tuh tep lesa dikit nyampe, ayo mana do? Nyampe, gitu do? Iya, sakit pinggang saya 9 jam, mana bisa balik hari. Nah, harapannya udah, nanti kalau katanya tuh ada tol nih dari Bayung Bincil sampai ke Tempino. Harapannya tuh kalau udah jadi, nah saya ini lah yang pertama nak nyoboh lagi langsung. Ayolah, saya nak ikut gue lah kalau macam itu. Boleh lagi, kita rencanokan. Pokoknya aku nak nyoboh balik hari, be. 3 jam kan katanya bisa sampe. Gapun dia aku berangkat, malam lah sampe lagi. Berarti betulnya lah kata kawan tuh, tep lesetnya lah kalau macam itu tuh. Memang tep leset dikit, nah sampe ke Palembang gitu. Nah, itulah makanya, ganti-ganti, Sekda Provinsi Jambi Sudiman memastikan persoalan pembebasan lahan yang menghambat target penyelesaian jalan tol Bayung Lencil Tempino, bukan berada di wilayah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan persoalan pembebasan lahan yang menghambat target penyelesaian pekerjaan jalan tol Bayung Lencil Tempino yang ditargetkan rampung pada bulan akhir Juli bukan berada di wilayah Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudiman mengatakan, pembebasan lahan jalan tol Baleno yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera seluruhnya sudah selesai untuk domain wilayah Jambi. Persoalan pembebasan lahan berasal dari sejumlah titik di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang akhirnya menghambat pemenuhan target penyelesaian Seksi Tigo yang memiliki panjang 15,4 km itu. Namun, berdasarkan target awal penyelesaian yang ditetapkan pada akhir tahun 2024 yang kemudian dimajukan berdasarkan permintaan Presiden, Sudirman menekankan mundurai target penyelesaian tol Baleno dari akhir Juli menjadi akhir Agustus masih sangat bisa diterima. Mundurai target penyelesaian jalan tol tersebut bukan dikarenakan lambannya proses pengerjuan fisik, namun lebih dikarenakan persoalan non-teknis. Tol Baleno yang masuk dalam Seksi Tigo jalan tol Betung Jambi total memiliki nilai kontrak sebesar 2,7 triliun rupiah. Berdasarkan catatan Satuan Kerja Jalan Bebas Hambatan Jambi, progres pengerjuan jalan tol Baleno Lincir Tempino sudah mencapai 85,4 persen. Renni Akta, TVR Jambi melaporkan. BKKBN Provinsi Jambi meyakini target 12 persen penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi dapat tercapai pada tahun 2024. Sesuai LPJMD Provinsi Jambi melalui Kebijakan Intervensi Serentak Program Pencegahan Stunting. Mampu meraih banyak penghargaan pada peringatan Hari Keluargo Nasional pada tahun 2024, Badan Kependudukan dan Keluargo Berencana Nasional Provinsi Jambi yakin target 12 persen penurunan stunting untuk wilayah Provinsi Jambi bisa tercapai pada akhir 2024. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyadno mengatakan, Percepatan penurunan stunting yang sudah dilakukan semenjak tahun 2021 kok telah menunjukkan hasil positif. Berkat kerjasama seluruh pihak, angka stunting Provinsi Jambi sudah berada pada posisi 13,5 persen untuk perhitungan tahun 2023 yang diumumkan pada awal tahun 2024. Angka stunting kok terus menunjukkan penurunan dari 22,6 persen pada perhitungan tahun 2021, serta 18 persen pada perhitungan tahun 2022. Melalui kebijakan intervensi serentak program pencegahan stunting, target 12 persen prevalensi stunting pada tahun 2024 yang masuk dalam RPJMD Provinsi Jambi dinilai akan mampu dicapai dengan baik. Putut menekankan, Untuk memaksimalkan penanganan stunting, sejak bulan Juni, BKKBN mulai melakukan pengukuran dan penimbangan pada balita, termasuk pemeriksaan ibu hamil, serta pemeriksaan calon pengantin di seluruh posyandu di daerah. Tahun 2024 sesuai dengan rencana pemulai jangka pemulai daerah, itu sudah 12 persen. Sekarang posisi kita sudah di 13,5 persen. Insya Allah nanti surveinya akan dilaksanakan 7 Agustus, September, dan mulai bulan Juni ini kita sudah lakukan namanya intervensi serentak penjaga stunting di seluruh, kalau kita di setiap posyandu. Survei prevalensi stunting akan mulai dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan Agustus hingga September 2024. Randy Akta, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan beranjak dulu, kalau nombor kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara roe, 8 lokasi tempat penyalahgunuan nakoba diaturkan polisi. Kanti-kanti Anda masih menyaksikan Bekabah Jambi. Kanti-kanti upaya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunuan nakoba, Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh lakukan tes urin bagi seluruh ASN dan pegawai honorer. Tes urin tersebut diperiksa langsung oleh Tim Labor Kesehatan Daerah Labkesda. Untuk mencegah peredaran dan penyalahgunuan nakoba, Kejari Kota Sungai Penuh lakukan tes urin bagi seluruh ASN dan pegawai honorer. Tes tersebut dilaksanakan secara mendadak. Tes urin di Kejari Kota Sungai Penuh melibatkan Tim Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda. Sementara itu, untuk hasil tes urin, paru ASN dan pegawai honorer dapat dilihat setelah 5-15 menit pasca pemiksaan. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sungai Penuh Sukmajaya Negara mengatakan, Pemeriksaan yang dilakukan secara mendadak bertujuan untuk mencegah peredaran dan penyalahgunuan nakoba di lingkungan kejaksaan di Kota Sungai Penuh. Dari total 71 ASN dan pegawai honorer kejari Kota Sungai Penuh ke galau yang negatif. Kita berdasarkan dengan Kepala Lab dan Dinas Kesehatan Daerah Sumai Penuh, di mana tadi pelaksanaannya setiap pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, untuk laki-laki didampingi petugas dari lab laki-laki, perempuan dari petugas lab perempuan. Sukma juga menyampaikan dengan dilakukannya tes urin ICO diharapkan para pegawai tidak menyalahgunakan obat terlarang narkoba. Fahlan TVR Jambi melaporkan. Masih terkait narkoba akan diganti 8 base camp yang dijadikan tempat penyalahgunuan narkoba dihancurkan oleh Satres Narkoba Polres Moro Jambi. Lokasi base camp yang ditemukan polisi tersebut jauh dari pemukiman rumah Walgo. Sepanjang bulan Juni 2024 lalu, selain mengamankan para pelaku dan barang bukti seperti narkoba jenis sabu, Satres Narkoba Polres Moro Jambi juga telah menghancurkan 8 pondok atau base camp yang dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. 8 base camp kota tersebar di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Diantaronya di Kecamatan Sekenan, Marosebo, dan Kecamatan Jambi luar kota. Kapolres Moro Jambi AKBP Wahyu Istanto Bram Widakso mengatakan, Lokasi base camp yang dihancurkan petugas tersebut jauh dari pemukiman rumah warga. Pada prinsipnya, kami kalau untuk mantau ulang, kami mengandalkan dari masyarakat. Jadi, karena kami keberangkosonil. Jadi, kami pun ibaratnya harusnya tidak tahu di situ ada base camp. Benar-benar di tengah hutan. Polisi meminta warga berperan aktif melaporkan kalau menemukan base camp yang menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Sejumlah base camp yang telah dihancurkan polisi tersebut merupakan hasil dari laporan warga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton. Dan saya, Rahmatul Uzma, bos selamat kabar kerja yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.